Yang saya agak bicara deket itu sama legenda Jimi Hendrix. Kita rekaman, waktu saya tidak rekaman sama itu, kadang-kadang kalau dia lagi on, dia kata, Hai, bagaimana kamu? Apa itu Jimi Hendrix? Sering, minum gitu ya, nanti tukang minum. Apa itu suara? Jimi Hendrix lagi ketiduran di situ. Jadi hampir penuh satu album, datang orang ini, sangat masih susah. Anakku saya omongnya ini anak-anak sih, saya dihampir. Gara-gara mereka itu jelek-jelek, saya itu marah. Kasihlah kesempatan, jangan dibilang jelek gitu. Saya bilang sama dia, boleh diubah-ubah sendiri. Gue leo, Tuhan yang jalannya. Everybody knows who do it. Halo, balik lagi bareng gue Sindu Alpito di program pengarsipan musik Sindu Scoop. Kali ini telah bersama saya, legenda hidup yang tentu kalian sudah tahu dan kiprahnya sudah lebih dari 50 tahun di industri musik Indonesia. Beliau adalah Om Bob Tutupoli. Halo Om Bob. Halo Sindu. Sehat Om Bob? Kurang tapi puji Tuhan masih ada. Ini Om Bob bulan depan, ulang tahun ke-82 ya Om ya? Tepatnya pada tanggal 13 November. Oke, jadi banyak yang musisi besar Indonesia lahir di bulan November nih salah satunya. Scorpio semua. Scorpio ya Om ya? Ada yang titik ya Om ya? Siapa lagi nih Om yang November Om? Aduh, saya udah lupa. Tapi dulu kalau kita bikin Scorpio Night, alamai nonton. Banyak ya? Ha? Iis, 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 Lalu ini. Banyak sekali. Oke, oke. Ini ada apa nih dengan November ya? Oke. Om Bob di industri musik itu sudah dari rekaman pertama tahun 50-an ya Om ya? Ya. 59 kalau nggak salah ya? Saya mau lulus SMA. Mau lulus SMA. Tapi udah nyanyi dari tahun 46 ya? Oh iya waktu SMA gue yang mau nyanyi. Iya. Oke. Om, dari hasil riset kami nih, Om Bob pernah nyanyi dari tahun 46. Betul. Itu di RRI Om. Betul. Itu gimana ceritanya Om? Tapi gini, ini saya waktu itu, sebetulnya sudah lambat, sudah mulai sih RRI itu. Apa waktu itu? Bintang radio. Bintang radio. Tapi saya lebih terkenal di orang-orang yang punya duit, ini sama Bobi Chen mainnya. Terus saya lihat, ada bintang itu. Tapi saya kan nggak, sampai sekarang maaf ini saya kasih tau. Itu RRI itu saya nggak bisa. Pada waktu itu? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Nggak mau nempel aja. Si Rianto, kalau ada lagu dia, dia yang pegang. Nifal itu aja. Jadi pokoknya gitu lah, om ngomong apa gitu ya, Doremi. Dalam hati ke lu, ngomong ke sana ke lu, gue kata ini aja. Oke. Sudah nggak? Nggak, udah. Tapi, ini kuat. Nah, di tahun 46 itu ketika Om nyanyi di RRI, masih kan om, lagu Serenaide om? Apa? Lagu, lagu Ambon yang om bawa kan? Oh iya, Serenaide. Serenaide, iya. Nah, gimana ceritanya tuh? Karena itu lagu kacauan loh. Orang Maluku pada waktu itu lagu yang dikatakan sangat gitu. Lagu Serenaide. Itu juga menceritakan seorang putri ya. Yang akhirnya si siapa? Turi Nujurah ini bikin perusahaan film Serenaide. Oh. Dari situ apa ya? Serenaide Productions. Jadi saya ikut, berani-berani, cuma sampe di, ini kedua aja, abis itu jatuh. Kenapa om? Karena lagunya harus ganti gitu ya, Pak? Terus saya nggak ada waktu gitu. Jadi nggak saya GY, tapi ya bagi saya itu, wih ternah ikut deh. Itu SD om? SMP? SMP? Iya. Udah SMP, terus saya dimasuk sekolah, enggak, masih SD ya. Masih SD om ya? Dan yang dari hasil yang saya baca, katanya Nenek Om mendengar dari Ambon sana. Oh enggak. Itu gimana? Kita waktu itu di Surabaya, karena papa saya itu ikut pengawal Bung Karno. Kita itu di Jogja lama, mama upai dan umanya papa, paman, papa, di Surabaya. Nenek itu kalau nggak ada kerjaan cuma di ini aja, di radio, kan dulu radio RS tuh. Tiba-tiba di RRI Jogja kata, saya nyanyi gitu. Nah adik Bob itu pun nangis itu, Nenek. Itu mendengar di Surabaya, om di Jogja. RRI Jogja yang kiri. Nah itu satu kenangan yang saya nggak akan pernah lupa. Nenek saya juga bilang, kita waktu itu nggak ada, gini kan kita RRI di Jogja. Surabaya masih jauh, Nenek. Jadi dulu sempat ibu kota dipindahkan ke Jogja itu ya? Betul-betul itu kita kesana. Jadi bisa dibayangkan dulu, om Bob, RRI itu telpon belum ini om ya? Ya ampun, telpon itu sudah orang elif super lux gitu loh. Terus kemudian om nyanyi di radio, dan manggilnya om A dulu, apa? Manggilnya apa? Manggilnya aku? Yang di Surabaya, Nenek. Oh, Oma. Oma ya? Iya, Oma. Oma di Surabaya mendengar adik Bob tutup poli gitu ya. Waktu itu masih diperkenalkan sebagai adik ya. Masih kecil ya. Betul, karena nggak ada itu sih apa hubungan sama sekali. Nggak ada telepon, nggak ada ini. Beda kan di Boblik Indonesia ini masih Belanda itu. Tapi dengan situasi politik yang sedemikian kompleks pada era itu, om Bob gimana om caranya bisa tetap menyanyi itu? Dari kecil sih. Jadi dari sekolah SD itu, karena masih kelas 1-2 itu sudah nyanyi. Menurut saya sih, menurut mereka, dia punya kelebihan gitu. Kalau sekolah itu, dulu suka antara sekolah itu sudah ngumpul cari bakat-bakat, tapi nggak disebut bakat waktu itu. Saya membakili sekolah saya, menang terus. Nah, sehingga itu, itulah sebabnya saya itu nggak pernah belajar do-do-remy. Karena nyanyi, nggak pakai itu. Dan dulu tidak diperlajari do-remy. Artinya diperlajari, tapi saya lebih main-main ini waktu mereka ada acara itu. Jadi, saya nyanyi itu sudah luama sekali. Kalau orang Indonesia sudah lama, saya ini luama. Dari zaman Indonesia masih muda banget ya, masih hitungan balita ya? Saya nyanyi, Bung Karno datang ya. Ayah saya kebetulan kepala pesendu pasukan Indonesia. Dia itu punya ini sendiri, mereka punya ini sendiri kan. Dan Bung Karno itu kan hampir kayak Pak Jokowi sekarang. Jadi datang, ini kan masih ingat saya kalau dia datang. Ya, dia suruh nyanyi. Di depan Bung Karno? Apa lagu ini waktu itu? Udah lupa, bener-bener udah lupa. Tapi dia, ah, bagus ya kamu. Udah kelas berapa? SD. Sekolah rakyat, maaf. SR ya? Lucu ya. Terus ketemu lagi waktu saudara saya jadi ajudannya Pak Mingus, kolonel Mingus. Dari AL juga, Bu? Enggak, dia dari Angkatan Darat. Oke. Terus, gitu loh dia. Saya bilang, Pak, dulu saya pernah nyanyi. Ya kayaknya gak salah, dulu tengah. Sekarang kayaknya lagu-lagu barat dulu. Aku dikritik. Oh, sempat ngomongin itu. Terus bilang apa? Terus dia bilang, ini biasa lah teori. Nanti kalau nyanyi 10 lagu barat, sekali lagi 9 lagu barat 1 Indonesia. Lagi-lagi 2, dan satunya 8. Lalu 3 sampai lama-lama abis. Dalam hati gue yang bener aja. Waktu itu lagu Indonesia cuma sedikit deh. Oh iya, yang R&B. Industri rekaman yang lalu kayak sekarang. Iya. Dan lagu-lagunya berat. Samsaimun gitu ya. Oh, Samsaimun. Bereng Selamat. Iya, iya. Saya waktu saya bayang masih ingat. Bereng Selamat itu nyanyi sama Usyokyan. Awain. Kalau main gitar tuh. Si kecil. Kalau nyanyikan suaranya yang agak khas. Panggayu... 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 Salah satu ini aku. Aku juga dianggung. Orang yang baik. Oke om. Om Bob tumbuh dari... keluarga angkatan laut. Sebenernya pada era itu saya juga... gak membayangkan bagaimana... keluarga atau ayah om itu... sebenernya pendidikannya... cukup liberal ya ketika anak suka seni. Jadi papa juga... jadi terlalu aktif karena... dia sekolahnya bagus. Jadi akhirnya dia jadi salah satu... yang memimpin Marina... Establishment. Itu sekarang jadi PT PAL. Jadi masuk lagi ke... ke... sipil. BIPAL. Dulu masih MA. istablishment atas laut. Berarti kalau teman-teman om dulu... bikin acara pesta, dansa gitu... om nyanyi itu pasti. Wah udah lah. Dibayar pun jadi. Oke. Nah masuk ke era 50-an. Akhirnya om secara resmi... rekaman gitu om. Kalau gak salah dulu di... lo kan nantai ya? Atau di RRI? Enggak. Sebelumnya itu... di RRI. RRI. Yang saya nyanyi lagu Monday-Monday... lalu apalagi yang agak cepat itu. Dengan saudaranya Didi Petirani... itu namanya Bianca. Satu itu... apa badnya itu... Bine Karya. Nah itu... tapi itu cuma di Solo. Oleh karena yang... yang ini kan Solo Udara Kasih Kesel Indonesia... masih belum... ada yang namanya pop? Enggak ada itu. Nah saya ditanya tadi itu adalah... waktu saya nyanyi di Hotel Indonesia... nanti saya ceritakan kenapa sampai disitu. Itu diminta juga oleh Enteng Tanamal. Oke. Enteng Tanamal... terserpa tadi yang dikasih tuh... Piringan hitam. Lagu-lagu... Perti bersedara. Iya. Si Enteng bilang... dulu waktu itu masih pandai saya om. Om ikut nyanyi ya. Oke. Enteng itu... dari om jadi bong jadi bobi. begitu itu tahun... ya 59 kalau gak salah. Oke. Nah... itu era setelah Bine Karya itu om? Setelah Bine Karya. Nah... sedikit cerita soal Bine Karya itu gimana om? Oke pada waktu itu... yang menjadi... katakanlah... jagoannya musik Indonesia... adalah band. Di... setiap kota besar itu punya band. Kacauannya itu. Oke. Nah... kita di Surabaya... itu namanya band Bine Karya. Kenapa Bine Karya? Karena kita... suku-sukunya banyak. Memang banyak anak bond. Tapi ada Jawa, Madura. Agak gede dia tuh. Tapi hebat dia. Nah dia itu... kita menang kontes... Surabaya terbaik. Jawa Timur terbaik. Terus... dibawa ke... Jakarta. Main di sekarang ada... Tugu... Tugu... apa? Nasional apa sih? Monas. Monas. Itu ada Ikada disitu. Lapangan Ikada ya. Terus ada gedungnya Ikada. Disitu kita menang. Bine Karya. Juara Jawa. Dari... Surabaya. Dari Surabaya. Naik kereta kesini. Memang... Iya. Memang... Ada dua jenis. Satu... Pilihan penonton. Dan satu... Pilihan luar. Orang di luar boleh. Kita yang... Pilihan... Juri sama... Sama penonton yang hadir. Dan yang menang... Untuk... Pilihan... Apa... Di luar itu... Tent Riyama. Kalau gak salah. Patak-patak. Nah itu... Ceritanya. Bine Karya sama... Didi Patirani itu. Betul. Itu om masih SMP? Sudah SMA. Sudah SMA di sini. Sudah SMA di mana? Oh itu SMP... SMP sama Didi Patirani ya. Di Surabaya. Di Surabaya. Kemudian... Pindah ke Jakarta itu... Sudah... Saya udah... Udah di mahasiswa. Itu... Nyanyi terus. Dari Surabaya. Dari Erlangga. Papai disuruh pergi ke... Bandung karena kakak saya juga di sana. Oke akhirnya kuliah di... Unpad itu om ya? Unpad. Ekonomi om ya? Ekonomi. Dikirain jadi lebih pintar gitu. Lebih banyak kayak... Nyi-nya karena gak ada... Ada ngawasin. Itu kalau band jaman dulu... Jaman Bini Karinya... Playlistnya apa om? Lagu-lagu yang dibawakan apa om? Buset. Lagu-lagu daerah. Kayak... Ampar Bar Pisang kan? Lagu Indonesia gak... Gak kena. Kulang-kena gitu. Paling sedikit... Ari Hati... Engkau benar. Yang begituan kan? Tapi itu kalah sama yang... Dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung... Yang kayak gitu yang... Lebih hidup. Karena itu juga bisa menampung banyak artis. Terus punya... Kan ada bonggu... Ada itu ya. Jadi... Komplik band-nya ya om ya? Band-nya gede. Kalau yang saya... Sekarang ini kan... Gak sampe pake... Dia punya... Dan gak banyak yang bau... Mau lagu-lagu latin. Kita... Baunya itu latin. Oke. Dari... Itu... Dari Bini Karya... Tadi urutannya om ya? Terus kemudian ke... Rekaman di RRI gitu ya om ya? Terus ketemu... Enteng Tanah Mal. Tunggu dulu. Dari sana... Saya disuruh ke Bapak... Ari Erlangga dulu universitas. Oke. Lalu... Kalau saya terlalu banyak nyanyi... Bapak kirim ke Bantu... Bantu... Bumpad. Iya. Economic disitu. Dengan... Harapan karena kakak saya dihukum... Bisa jagain aku. Karena Papa yang keras... Jadi... Militer kan. Di saya tuh... Tidak ada pengawasan... Lebih gila lagi. Bandel gak waktu di Bandung? Kalau saya bilang saya bandel... Sombong banget. Tapi termasuk... Jadi semua Papa... Saya tuh termasuk... Yang satu-satunya anak... Dari Papa punya empat anak. Yang diusir... Malam-malam... Keluar rumah... Dari Surabaya? Pasti Surabaya. Kenapa Om dulu? Sebandel apa nih? Seorang Om Bob Tutupoli ini? Gak tau. Papa itu paling gak suka... Kalau kita hampir tenggar. Oke. Khususnya sama kakak. Gak boleh kamu. Adik... Bersenggar kakak itu gak boleh. Gak tau. Satu kali saya... Pertama kali saya diusir... Saya bekelahi sama dia... Dia jatuh ke... Lemari. Lemari kayu dulu... Itu kan masih belum ini. Bentet. Apa namanya? Retak. Bapak-bapak pula... Sama-sama abis nonton. Dia tanya... Aku siapa yang... Gini rusak begini. Kakak saya namanya Chris. Dia tadi... Saya keuntur... Sama-sama. Kok bisa? Ya aku... Saya sama Bob... Udah. Bapak saya... Kalau ada apa yang ada di tangan. Saya mesti tidur. Sampai akhirnya... Ada teman tuh bilang... Dolog nama bapak saya. Itu anak kamu bisa mati. Masih hidup. Eh mesti tidur kamu pukul. Saya lari. Terus dia... Saya di jalan keluar kan... Mama nangis... Kakak saya juga... Bukan ada sini. Kalau gak di api kulder... Seorangnya agak aneh gitu. Mungkin karena disiplinnya... Tentara yang gila gitu ya. Keluar saya. Tidur di pasar. Umur berapa? SD mungkin lah ya. SMP. Masih di Surabaya? Ya SMP. Berapa hari di pasar om? Dua. Bungu malam? Baunya minta-minta itu... Orang-orang Madura. Itu juga nyuh. Kan waktu itu kita masih nyuh. Orang Ambon sih. Dikasih apa... Sarung. Oh baik ya Pak. Orang baik kok. Dari dulu tuh. Karena... Komunitas yang namanya... Kerembangan itu kecil. Itu banyak Ambon ya. Ada pasar kerembangan. Itu Madura semua. Jadi... Saling tahu lah ini... Apanya pasar kanan. Jadi baik. Nyo. Kok berdarah? Apa-apa saya? Saya tan. Pukul saya. Apa-apa ya? Saya cerita mungkin. Lari. Kalau dia bilang jam 6 pulang... Jangan. Saya suka begini. Main di luar. Lari kan waktu itu ada... Jam itu yang gede. Lari deh. Masih ada di mana? Lari lagi. Masuk lagi. Persis. Teng-teng-teng. Dia masih pacar. Dia bayang. Oh ya. Satu kali kelewat. Hujan. Ya gimana sih? Terlalu kemana. Jam berapa? Jam 6 sekian. Tapi udah jam 7. Teng-teng-teng. Teng-teng. 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 Hujan coba. Tapi ada saudara-saudara saya yang kasihan. Teng-teng. Bung. Ke bapak. Sianglah. Bob. Masuk aja. Tidak. Teng-teng. Bapak saya itu belum hidup. Tapi saya... Terima kasih ya sama si ayah. Karena mungkin saya nggak tahu sekarang udah gimana juga. Masih ada sekolah dulu. Disiplin juga gitu. Nah itu saya punya itu. Tiga kali. Tapi walaupun ayah sosok ayah, om Bob keras. Ketika om Bob memilih jalur kesenian, nggak masalah. Mama. Oh, masalah. Masalah? Gimana itu ceritanya? Jadi... Cuman karena waktu itu saya sudah... Agak diuja di Surabaya. Ininya juga... Igonya juga ikut. Mau ke Ambon. Saya lagi sakit. Siapa? Maya Istianti. Siapa tuh yang sekarang ini? Oh ya. Ayahnya ya. Ayahnya. Bukan ayahnya. Suaminya. Amat Dhani. Eh sorry. Sebelumnya Mesri. Mesri. Mesri itu dia... Ya kita punya ini. Kita punya... Apa... Manager. Dia itu orang baik. Orang Yahudi. Nah itu datang ke rumah. Om. Terus kita perlu sekali bawa... Dokter apa-apa. Terus lama-lama. Oke. Tapi kalau kamu disana gak... Cuma latihan. Terus masuk lagi. berikan Barmela. Jadi pergi gak? Karena dia... Mau kasih ini karena... Egonya. Terus anak gue deh. Oh. Nah itu juga terjadi... Saya ada grup dari... Artis-artis dari Surabaya... Jakarta. Masuk ke Surabaya... Untuk bikin lagu... Eh... Bikin film... Detik-detik revolusi... Atau apa. Oke. Nah itu... Saya sering... Lompat keluar. Gak ketauan sama orang tua. Lompat ke belakang. Lompat. Dekat kali gitu. Jalan keluar. Naik becak. Sampai di tempat. Bapak gak tahu. Cuma satu kali lagi bacak. Ada nama saya. Di koran. Ada foto. Bangga dong. Terus dia tanya. Dari malam kemana kamu? Dari malam. Saya kan gak tahu ada itu. Foto. Enggak ya. Aku tidur. Ini apa? Waktu itu yang datang telan Us-Us. Ali. Cicin Sumarni. Jadi... Datang ke Surabaya. Ini kan film itu. Saya nonjol di situ. Ganti om di situ. Iya. Saya waktu itu disebut Harry Belafon di Indonesia. Karena ada sedikit persamaan. Dan lagunya itu. Deo. Misa deo. Itu. Woh. Melejak ke dalam. Nah itu yang dimasukin. Jadi dari malam. Gak tahu aku tidur kali. Nah ini apa? Oh iya itu lebih lama Pak. Padahal enggak. Karena saya boleh keluar cuma Sabtu. Sabtu malam. Sabtu malam. Sama minggu. Kalau lain-lain gak? Jam 6. Di rumah. Di rumah. Lo bilang gak tahu. Hah. Begitulah. Tapi kalau dari sosok ibu sendiri gimana? Ibu penyanyi bagus. Ibu suatannya bagus. Karena gereja. Ibu itu. Ya kalah banget sama si suaminya gitu. Oke. Tapi dia kalau saya pulang malam gitu. Cuma bapak saya jam 10 dong. Kalau di luar tuh orang bilang. Kenapa sih di rumah disana? Kok minum? Kita sebetulan di pojok gitu loh. Di depan tuh tempat kita main. Yang namanya HPA. Sekarang. Perkembunan punya itulah. Nah itu. Tunggu saya gak lupa. Lagi bicara main apa nih? Ibu. Sosok ibu. Oh ibu. Yang buka tuh selalu ibu. Bapak udah tidur. Tapi gak pernah marahin om ya. Cuma. Pak kamu kok gak kapok-kapok. Dipukul dan lain. Kamu harus jam 10 udah pulang. Ini jangan sama satu. Bapak untuk tidur. Udah nih pakaiannya udah aku siap. Terus kalau makan pagi. Selalu harus bersalah. Selalu harus bersalah. Tanya sama mama saya. Kalau dia tanya Bob. Itu artinya bagus. Oke. Kalau dia tanya anak kamu. Itu musti ada sesuatu. Tanda-tanda sesuatu ya. Tanda ada dia lagi gak suka gitu. Anak kamu tadi malam. Kurang jam 10. Kurang jam 10 kayaknya. Kurang lebih jam 10 kayaknya. Hehehe. Karena saat itu gue pulang. Tapi kalau bisa saya simpulkan gitu ya. Om Bob tuh bandelnya gitu. Bandel lebih ke berkesenian sebenernya. Karena bukan yang berantem. Iya berantem juga. Karena dulu ya. Dulu ya. Dulu itu. Khususnya di lingkungan. Orang Ambo. Orang Maluku. Itu kalau you. Gak pernah beker lagi. Yang gue manci you. Oke. Kadang-kadang disuruh beker lagi. Kasian saya masih inget tukang kacang anak kecil gitu loh. Kita lagi main bola. Dipanggil sama yang namanya Henki. Masih inget namanya ya. Jadi gak. Pukul itu anak. Oh. Keras ya om. Terus anak. Pukul. Gituin aja. Kita. Mau gak? Ya udah. Terpaksa dia datang. Eh kamu sedang. Dia main-main. Mereka main. Gitu. Kemudian boxing gitu. Dulu ada penyanyi. Boxer yang namanya. Ben. 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 Kemudian rumahnya tuh. Ada sansak. Dan gue bukan. Bukan pakai. Sepakai hal ini. Pakai perakang. Hmm. Pecah-pecah. Jadi ada. Bagian dari kehidupan kita. Kayak. Di Amerika itu. Hmm. Lalu saya di New York lama. Itu di bagian orang hitam. Bronx gitu ya. Bronx sama. Alah. Aduh aku ini udah. Hmm. Jadi. Pokoknya itu. Jadi kita tuh terkenal. Kampung Ambon. 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 Itu. Terkenal. Kalau. Ambil pecut. Dari Dokar. Masih banyak. Dokar tuh. Kerembangan tuh. Malas. Karena itu. Ada jago-jagoan kita. Suruh anak kecil tuh. Diajak. Dijelak. Ambilin tuh. Apa. Pecut. Ngapain? Ya udah, digonceng, ngaring-ngaring, ambil lari. Kasian tuh orang Maduga tuh yang cari makan sama itu. Aduh, sekarang baru saya ingat alangkah. Gak manusiawinya. Zaman itu ya. Wah, udah. Saya kan lihat sekarang orang taburan tuh. Saya di Surabaya waktu masih di SD. Sering. Tapi bekelainya tuh satu lawan satu. Gak keroyokan ya Om. Gak keroyokan. Sekolah tuh udah mengelilingi kita. Bekelain disitu. Kalau kalah itu cuma udah. Tapi untungnya sisi itu gak om teruskan ya Om. Sisi liar di lingkungan itu ya Om. Jadi ada. Ini bulan ntar kalian ini aja ya. Saya nyanyi di Hotel Indonesia. Sama. Siapa mah yang Arab tuh? Kemarin saya bicarakan. Mufsin. Mufsin. Mufsin alatas. Eh bukan Mufsin. Eh. Mufsin. Mufsin tuh yang sama si Titi Sadorah kan. Gak sebelumnya ada. Eh bagus tuh anak. Nah itu kita nyanyi. Memang kita begitu menggantikan di Hotel Indonesia ya. Menggantikan penari-penari yang cantik. Ada satu orang. Eh. Dari. Amerika Selatan. Kalau gak. Apa tuh namanya. Eh. Eh. Yang membakili gitu. Itu suka mabuk. Itu. Jadi kita nyanyi. Siapa diri. Gue gak mau. Gue mau perempuan. Gitu kan. Gue diemin aja lah ya. Kita terusin. The show must go on. Habis itu. Dia keluar. Kita juga selesai shownya. Ketemu disitu. Gak tau. Bapak anak si kecil. Pukul. Sesuanya. Si arah pun sama celang. Yang aduh hai bunga. Bunga nirvana. Siapa sih namanya dia? Bukan. Dada 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 dada. Lalu terus bilang. Kok harus dibuka. Dia bilang gak. Dada 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 dada. Terus band. Anak-anak band. Yang lain juga ikut. Buka lagi. Ikut ngeroyok. Dipukul aja. Satu kali. Satu kali gitu. Jadi. Dia komplain. Ke GM. Panggil. Kenapa wahlias pukul. Iya dia begini-begini. Iya. Orangnya baik namanya. King Roof. GM pertama. Pertama Indonesia. Pembawaan kita sudah begitu. Gak bisa ngomong. Ini jalan. Gitu. Pembawaan. Bagian dari. Kehidupan kita. Itu gak bisa dihilangin dong. Karakter dari masa kecil itu ya. Udah di. Sampai sekarang. Disini kan. Kalo udah motor. Lewat. Anak muda yang buka. Pengen aku keluar. Harapun. Pengen aku toncok. Oke om. Surabaya sendiri kan. Zaman-zaman itu kan. Dikenal menghasilkan banyak penyanyi ya om ya. Musisi. Ada Bubi Chen. Keluarga itu. Jack Busmana. Terus kemudian. Kau tau ya. Dulu namanya Jack Lammers. Ya. Terus kemudian dari. Ya. Surabaya dan Jember ya om ya. Katanya itu. Dua. Ini musik ya. Saingan lah. Ya. Dan Malang. Malang juga ya. Malang tapi rock ya om ya lebih ke. Ya. Dulu ada grup di Malang tuh bagus banget tuh. Alah. Bentul? Ini udah tua. Sebelum bentul ya. Oh belum. Suhanallah. Hari Tarno. Oke. Grupnya. Itu saingan kita. Saingan Bini Karya. Tapi ya itu. Keadaannya itu. Surabaya atau Jawa Timur. Katakan kita yang Surabaya. Surabaya. Itu kuat sekali. Oke. Jadi. Gak seperti sekarang. Dan waktu itu. Tidak ada. Keambunannya itu gak terlalu. Surabaya. Yes. Oh. Hanya ngomongnya Surabaya. Surabaya. Yang ngoko ngoko. Gue bisa tau ya. Nah. Pada era itu. Om Bob sendiri. Belajar banyak gak sih om. Kayak. Musik. Jazz. James. Atau apa. Di. 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 Oh iya. Otomatis. Saya kan. Kadang. Saya ini orang. Diikat. Terikat. Sama Bini Karya. Tapi si Didi Patirani itu, baru meninggal dia di New York, 90 tahun dia. Itu jago, dia bersaing sama Jack Lama, sama Jack Rismanam, kita, sama Hawain. Nah itu jadi gimana ya? Arak Surabaya itu, enggak kita Surabaya, Ambonnya enggak. Surabayanya ya? Surabaya pride ya? Sampai sekarang, nonton dulu Persebaya deket Pak Ali tadi gini. Surabaya, kamu orang Jakarta tau? Saya bilang, Pak saya berusak segala disitu. Oh gitu tau. Kaget dia, persis-persijal orang Persebaya. Enggak tau kenapa kok dia di sebelah. Begitu kalau tidak, enggak masuk. Aduh. Dia senang ganteng ke sini. Begitu Persebaya masuk, teriang. Kamu kenapa besok? Kamu dimana, kan kita di Jakarta. Iya Pak sayangnya berhasil. Apa ya? Sangat bangga jadi Arak Surabaya. Dan regenerasinya sampai setelah era Om ada Aka. Banyak. Ya Om Apotik Aliasin. Enggak putus-putus ya. Si yang tadi kamu bilang si Maya punya suami. Irwan. Bukan. Ahmad Dhani. Ya itu 90-an ya. Itu sampai sekarang enggak pengi Om gitu. Kayaknya dulu masih kecil ya. Waduh kalau ngaku Mi Om ini. Orang agak aneh gitu. Itu mungkin ini biar teman-teman yang nonton juga paham waktu itu situasi di sana seperti apa Om. Ketika sosok-sosok kayak ayahnya Yopi Item juga ya Om ya bareng ya Om. Oh itu satu band. Sama Bini Karya. Sama Bini Karya ya. Namanya Lodi. Lodi Item ya Om. Si Yopi suka di bawah. Maka serangan pendek kasih SD. Kebangkaan bapaknya. Katanya kita sudah lagi latihan dia. Terus. Yop mau main. Main udah bagus dari dulu. Dari kecil loh. Bapaknya. Tanya aja sama dia. Masih sampai sekarang tuh gak bisa panggil saya ini. Harus um gitu. Dan kecil ya. Itu pengalaman menarik berkolaborasi dengan musisi-musisi Surabaya. Waktu itu ada cerita yang seru gak Tom? Dengan almarhum Bubi Chen mungkin atau Jack Lemers mungkin atau. Ya Jack Lemers. Apa. Artinya kita itu. Bersaing. Tapi kalo keluar. Arek Surupu. Kompak. Udah. Bubi Chen itu Cina tapi. Sangat bangga sama Surabayanya. Gak tau Surabaya itu mempunyai. Mahni bagi kita tuh. Kebanggaan tuh. Bukan Ambon ya. Surabaya. Kamu dari mana? Surabaya. Orang Ambon coba marah. Saya bilang. Kamu kan orang Ambon. Saya bilang. Ya saya besar gede itu kan. Saya asalnya Ambon. Tapi saya besar-besar naik Surabaya. Kamu dari mana? Surabaya. Ambon-ambbon agak tersinggung. Kamu kan Ambon. Ya udah lah. Tapi gak. Sesuatu yang ada yang dari. Surabaya. Surabaya. Surabaya goyo. Wajah. Itu. Pada era itu ada masih om. Kenangan manis gak sama. Yang tadi musisi-musisi. Almarhum yang udah cukup fondasi. Ya. Ada Yusman. Ada Yusman. Hah. Wah. Banyak yang sudah gak ada. Ya tau. Hmm. Saya. Sebagai orang yang tidak tahu Doremi. Hmm. Kebetulan Chandra nya itu apa. Saya gak pernah ada jenis gitu. Kalypso iya. Pop iya. Jazz iya. Jadi sama Bubi Chan. Waktu itu Bubi Chan trio. Bubi, Yopi sama Niko. Itu ada kakak. Terus ada dia punya ipar internet. Itu gak ada yang nyanyi. Saya di. Kalau di. Istilahnya itu di. Di apa. Gaya di booking gitu. Hah. Dan biasanya di kalangan Tionghoa kan. Jadi wah sudah. Gak tahu di Surabaya itu. Mungkin yang nunjol ya. Mungkin saya kacamata saya. Gak terlalu. Apa ya. Anti Cina gitu. Tapi memang saya pernah dikebukin rame-rame sama orang Cina gitu. Di SMP. Saya itu SMP Mbongungu. SMPK Kristen. Itu satu waktu saya gak tahu gimana. Kita satu. Satu sekolah itu ada SMP sama. Mbongungu namanya. Gak tahu kenapa. Saya udah lupa ada urusan apa. SMPK. SMPK. Aku bilang. Itu Cina-Cina. Marah. Yang. Gini. Gini. Saya dikebukin. Mereka banyak. Oke. Ambon-ambbon denger. Yang saya sudah agak terkenal SMP kan. Oh. Yang dateng gembukin di sekolah. Brik mob. Angkatan laut. Angkatan laut. Angkatan laut. Angkatan laut. Angkatan laut. Angkatan laut. Angkatan laut semua. Sumpah deh. Aku gak pernah lupa. Sampai gubernur di Kocambur. Sama Dikun waktu itu. Oh. Gatuh. Kenal sama Papa. Oh. Kok sampai begitu. Gak tahu nih anaknya banget. Sampai ikut. Karena jangan sampai menjalat gitu. Iya. Karena yang dikebukin disitu. Dikani semua anak-anak. Jadi. Malu juga kalau sekarang kayak gitu. Jadi ini menarik ya Pak. Om pernah jadi bikin geger Surabaya gitu. Sampai gubernur. Sampai orang-orang yang jaman dulu. Yang masih ingat gak yuk. Kita tuh luas sama bus. Bus itu hanya untuk. Ini yuk. Itu kenapa. Kamu kita banggakan gitu. Iya. Dan dengarnya itu. Saya gak pernah ngomong. Gak tahu siapa yang ngomong. Tersebar begitu aja gitu ya. Kabar kalau om dikebukin. Masuk di sekolah. Saya agak. Agak pecah-pecah di ibu gue. Saya ke sekolah. Oh. Entah. Semua gitu loh. Kasih tunjuk, kasih tunjuk. Kasih tari yang mana gitu. Emang aku gak mau kasih tunjuk. Ya Allah. Pak saya punya kepala sekolah. Saya lupa namanya. Yohan Syurah. Ini bisa diselesaikan rencana begini. Untuk mau dikebukin ke kepala sekolah. Seneng deh. Bukan. Saya pikir gini. Jadi pembawaan tuh Maluku tuh begitu. Ambon lah ya. Suka. Aduh. Cerita panjang deh. Tapi itu kalau era itu om secara akademis gimana tuh? Rajin atau ya termasuk berprestasi di. Saya termasuk. Yang jelas lebih pintar dari kakak saya. Oke. Satu contoh adalah. Waktu sudah di VKON. Universitas Erlangga masih di Surabaya. Sebelumnya saya di Bandung. Itu. Kakak saya sama temennya suka. Apa belajar. Saya juga VKON. Mereka juga VKON. Fakultas ekonomi. Jadi aku sendiri tidur denger aja mereka ngomong. Yang lulus saya. Tengok saya sama temennya bilang. Ini anak udah ditidur deh. Sedih ya di sekitar. Gak. Tolong cepet bahasa Inggris. Inggris juga. Cepet lah lidah tuh gampang aja gitu. Oh. Jadi ya. Ada sedikit lebihan. Untuk. Zaman. Om Bob muda gitu. Remaja gitu. Dari referensi musik dengerin apa di om? Radium. Saya gak kebayang tau apa piringan hitam. Radium. Gak. Piringan hitam sih siapa yang bisa beli. Radium. Ngapalinnya nulis pas lagu. Kalau itu hafal gampang. Saya bilang. Saya cepet sekali lah itu. Sedikit sombong kali. Dua tiga kali ya. Oke. Dua tiga kali denger udah satu lagu udah. Itu gila. Dari mana? Ya udah dua tiga kali denger. Gak usah gak cukup. Gitu. Sekolah. Sekolah. Sampai. Doremi kan. Oke. Doremi fasole. Saya main-main apa. Karet ke apa. Saya disuruh nyanyi. Saya cuman. Bukan ikuti Doremi. Tapi sudah denger. Sembari itu main tuh. Denger. Udah kerekam ya? Langsung lagu. Salahnya. Guru tidak bilang. Hintanya Doremi gitu loh. Tapi kan gurunya. Wah rasa hebat nih anak. Gak salah lagi. Gak usah pake Doremi udah tau. Padahal enggak. Aku gak kenal Doremi. Harganya Doremi. Dan itu enggak. Cuman yang main-main. Masih lapi. Teng bunyi gitu kan. Bakat alam. Tapi ini ya. Ini denger gitu loh. Disuruh nyanyi lagi. Oke. Tapi gurunya. Wah hebat. Yang gak tau. Gak bisa Doremi. Tapi kalo instrumen musik. Aduh sayang. Aku gak pernah menyelesaikan. Papa saya tuh. Suruh saya main piano. Gitu. Gitu. Tapi. Akhirnya gak diterusin. Karena kita gak interested. Oke. Sehingga. Gitu. Saya sedikit bisa. Gitar sedikit. Ukulele bisa. Piano. Hitam. Cuts hitam. Nah ya. Lumayan lah. Beberapa lagu. Saya bisa sampai selesai. Oke. Tapi kalo main sendiri. Go get it. Mengirini. Ya. Bisa. Rhythm. Karena itu kalo biasanya orang main di say. Bagi saya. Ke best. Di bawah setengah daripada say. C. C. Best. B. Best say. Gitu lah. Oke. Hitam. Nah. Itu dari era lima puluhan dan mungkin enam puluhan awal kali ya om ya. Nah. Di enam puluhan itu om. Sama The Pros ya om ya. Itu. Enggak. Gini. Nih. Kalo The Pros itu. Kan. Saya udah duluan. Saya lebih senior dari Burberry gitu ya. Kita nyanyi di Hotel Indonesia. Seriara dari Enteng itu panggil saya om. Iya. Enteng itu Pancanada. Oke. Dari Pancaniaga. Grupnya ya. Grupnya. Nah. Kemudian. Mereka itu bikin. Grup The Pros. Si. Sponsernya itu si. Si. Siapa emang yang sekarang makan air susah. Ngawarang dibicarakan. Yang kawin sama India tuh. Susan Tulani. Oke. Susan yang jadiinnya. Kita aku udah. Sudah di Hotel Indonesia. Tapi kadang-kadang ketemu-ketemu gitu. Tiba-tiba dapet namanya. Terus. Kita akan ketemu lagi waktu saya di kontrak di. Singapura. Di salah satu nightclub yang terkemuka. Yang kebetulan. Yang punyanya itu juga. Punya Metro. Toko-toko Metro itu sekarang gitu. Dia yang punya. Pak Yap. Nah. Kemudian. Waktu ada itu. Band Filipina diganti. Mereka lihat. Kamu. Ada banyak orang Indonesia yang bisa. Saya bilang. Ada. Di band. Ada satu yang namanya The Pros. Oh. Nah itu mereka tuh di bumi. Saya kasih tau gimana. Lewat yang sekarang jadi. Dubes di. Eropa ya emang ya. Di Mas Wahab. Oh. Nah disitu. Di Mas Wahab. Kalau masa di. Eropa salah satu di. Di mana? Hungaria. Hungaria ya. Terus. Dan disitu tuh. Yang pertama main itu sebetulnya enteng. Main gitar. Dia pindah dari pancanada. Yang main organ si Bruri. Dimas main bass. Joko main drum emang. Terus. Ya itu intinya. Semua sudah. Gak ada cuma nada enteng sama si Bruri. Jadi. Terus akhirnya kedua kali mereka datang. Ke Singapur. Ke Singapur. Ke Singapur. Ke Singapur. Dimas gak ikut. Formasinya udah beda ya. Sama cuman. Cuman. Formasinya kan. Yang ganti tuh enteng diganti sama. Apa-apa. Temen kita yang baru meninggal. Roni Makasuci. Oke. Dimas digantikan oleh. Krishy. Oh. Gitu. Krishy waktu itu. Orangnya kan. Sangat low profile. Berarti jauh. Angkatannya di bawah namun. Iya. Masih muda banget. Nah. Krishy itu. Hampir gak dapet. Ini nyanyi. Gimana Tom? Saya sama Bruri terus. Tapi memang saat itu kan Krishy. Krishy belum nyanyi. Belum nyanyi. Sebetulnya sudah nyanyi. Sebelumnya dia nyanyi segrup. Gypsy. Gypsy. Tapi karena kita lebih nonjol. Saya masih ingat. Sayang dia udah gak ada. Dia kita izinkan ada dua lagu kali. Bukan saya yang izinkan. Ada bebas ya dia nyanyi dua lagu. Itu aja. First of a. Hai da 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 da. Itu sama ada satu. Itu gacauannya dia aja. Itu aja yang dia pakai. Apa tuh? Satu lagi. Saya dua lagu empat ya. Bagus-bagus. Orangnya kan. Di New York. Oh itu udah di New York. Dia gantiin sih. Oh ini pas The Pros ke New York. Ke New York. Jadi saya ketemu The Pros itu di New York. Di Singapore. Di Singapore dulu. Terus baru. Jadi di Singapore. Nah itu yang saya bilang. Terus kita rekaman di situ. Karena saya di nightclub itu. Jadi kita rekaman karena ada salah satu orang yang penggemar kita. Yang bikin Bob Tutupu and The Pros. Masih ada Pomo, Joko, Dimas, Enteng. Banyak deh. Udah pada pergi. Cuma Anteng aja sama Timas yang ada. Oke. Kalau band Rini Karya, habis semua. Kalau banyak gitu. Yang masih terkenal di sini. Dan juga ke Jakarta setelah. Ada Karin yang sekarang lagi sakit kalau nggak salah. Sama Dullah. Itu tadi dulu nih. Main bonggo. Karin tuh akhirnya jadi drummer. Iya. Kakaknya namanya Dullah. Sama ada Hassan. Wah, Hassan Alamudi kalau mati. Terus di Surabaya dulu kan. Saya bilang. Ada yang namanya. Contest band. Penyanyi. Ada juga Mr. Bongo. Itu yang tadi orang jawab. Harap dulu. Jago banget. Wah, ada yang maaf. Jadi Hassan di yang kecil. Abadi yang kecil. Oh. Hahaha. Jadi ini mungkin teman-teman untuk mengetahui konteksnya. Tadi kalau. Om Bob cerita. Dari Singapura kemudian ke New York. Ke New York itu main di restoran Ramayana ya om ya. Jadi dulu. Ibnu Sutowo ya med. Itu. Direktur ya. Direktur ya. Direktur utama. Pertamina itu. Punya restoran di New York. Dan. Sering membawa. Musisi-musisi Indonesia tampil di sana nih. Penari. 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 Nah itu. Ceritanya nanti ini. Nyambung ke situ nih om. Tadi. Kadang-kadang saya lompat kan. Orangnya sama gitu. Hahaha. Jadi itu om. Berangkat. 69 ya om ya. Ke Amerika. Itu. Proses awalnya gue om. Ditawarinnya. Gini. Tawarannya pertama. Disini dulu ada. Nama grupnya. Oke. Dia tuh kayak The Shadows dari Inggris. Amerika tuh The Ventures. Nah dia kemarin. Dia kan punya band gitar. Kayak The Shadows. Ada penyanyi. Tapi saya bawa mereka kemana-mana. Nah itu akhirnya mereka dengarkan. Dia ketawa di Indonesia. Mereka berapa? Ada yang tersebut. Gimana sih? Oh iya lah. Dia yang bikin saya terus ingin. Tapi dia nggak sponsor. Dia cuma bilang, Kalau kamu di sana. Terus. Contak. Ini kasih namanya. Akhirnya aku pergi ke sana. Cari dia. Saya pernah rekaman. Karena dia yang mencari. Misalnya ini. Apa. Adilis. 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 Maaf ya yang nonton. Udah sedikit. You know. Over 80 gitu loh. Terus akhirnya ketemu om. Di sana. Sama The Ventures. Nah dia yang akhirnya. Karena dia tuh pemain musik aja. Pemain gitar gitu. Tapi dia yang buka. Ini. Untuk ini. Untuk rekaman. Dia buka pintu untuk rekaman. Dan. Itu. Waktu itu tau memang. Banyak orang ya. Kalau di sana rekaman itu. Saingannya ke orang gila. Talentnya. Wuh. Gila ya gue. Kita udah seneng aja Tuhan. Enggak. Itu gimana. Jadi. Om akhirnya ketemu Pak Ibu Setowo. Atau gimana. Gini. Saatnya saya kan. Ke Amerika itu kan. Los Angeles. Los Angeles. The Hollywood Hills. Di atas. Kemudian. Kerja. Karena. Untuk nyanyi. Enggak. 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 Dan saya berinvestasi. Terus. Saya kerja di. Yamaha Music. Oke. Malemnya. Kadang ngamein. Sama band. Antara lain. Sama band. Dan anak-anak. Adult sama anak-anak. Mag Chiko. Itu kayaknya. Mainnya. Enggak. Satu. Jadi. Ada yang telepon. Ya. Agar. Gek itu udah acara. Oke, be ready jam sekian di situ. Nah gitu. Sehingga pagi cari makan untuk diusik. Akhirnya satu waktu ada Pak Haryono, dia waktu itu pendiri dari Pelita, Pelita Airlines. Pelita itu Pertaninya punya. Dia tuh sering lihat saya nyanyi di sana, terus Pak Haryono bilang, kalau nggak salah si Bob ada di Pasang Yes. Dia punya teman-teman orang Yahudi sana. Dia telepon aku. Bob ini Haryono, saya tahu dia. Ini ada kalau kamu mau Pak Haryono buka restoran. Meskipun apa-apa ya. Ya buat advertisement-nya Indonesia. Saya sebutnya Indonesia on the Hudson. Setiap orang akhirnya tahu Indonesia on the Hudson akhirnya. Saya ke sana. Dan sekarang paginya jadi public relation officer. Malamnya di situ. Jadi om kerja juga gitu. Kerja juga sebagai PR. Terus malamnya janyi. Karena Pak Haryono itu nggak terfadir beneran ya. Sebetulnya dia itu, satu contoh ya. Kalau pinjam duit zaman-zaman itu ke Jepang. Maksud itu cuma Jepang yang pada Indonesia yang nggak ada uang. Kalau Pak Harto yang minta duit, dapat cuman berapa ratus juta gitu. Kalau Ibnu yang minta karena raja minyak Indonesia. Itu udah ketinggalian. Sehingga Ibnu itu lebih berarti dari Pak Harto. Dia itu sudah apa yang dia mau jadi. Jadi kalau keramaiannya waktu itu mau Indonesia on the Hudson. Di atas itu, wah sudah. Semuanya itu mahal. Kayunya jati. Lukisan-lukisan kain. Dan itu di atas. Mewah semuanya. Mewah. Super memang. Tamunya siapa aja dong? Kebanyakan orang Amerika juga. Kalau satu kena ada band di situ, selalu kena. Kalau hari-hari dia cuma makan doang kan? Nggak ada band. Itu cuma orang-orang dari JCPenney, dari Bangbang itu, makan lunch gitu. Dinner kurang. Karena itu di sebelah kita adalah Hilton. Dan di belakang Hilton itu Amerikanal. Nah itu kadang-kadang mereka yang kasih tau itu ada restoran Indonesia dalam makan siang atau malam. Tapi ya kebanyakan orang-orang Indonesia di situ. Tapi kalau Om tadi berangkat ke Los Angeles itu, berarti biaya sendiri tuh Om awalnya. Ya. Tapi saya tahu akan ada si ini dari Ventures. Jadi kemungkinan untuk bergerak di dalam situ masih ada karena ada dia. Dan Bang Mali ada berusaha. Dan bisa making money di situ buat living? Iya. Satu kali band kita namanya The Midnighters itu pergi mainnya di Tijuana. Tijuana itu dari San Diego larat masuk dari Mexico. Sering. Tapi satu kali saya nggak ikut. Kenapa saya nggak lupa? Kecelakaan. Hampir semua. Teman-teman om. Teman-teman. Jadi saudara-saudara saya yang udah jauh di sana di Amerika, telepon, cari tahu. Kedengaran si Bob ketukuh mati. Akhirnya datang. Jadi pada senang. Kok bisa? Dia bilang, iya teman-teman semua ilang. Teman band om di sana ya? Itu bahwa kan. Karena di Amerika kan speed limitnya 65. Anak muda nggak mau 65. 65 itu hampir 100 lagi. Speed limit. Kita nggak mau. Paling speed itu sampai 70-75. Harus 100 itu berarti ya 160-an. 160-an. Untung om nggak ikut. Ah nggak tahu. Jalan Tuhan ya om. Jalan Tuhan. Kok nggak tahu. Sebabis kan saya. Kenapa aku nggak ikut. Terus sama kali kan. Ada duit. Nyanyi. Kenapa? Kok hari itu serang bisa? Ada cerita juga om. Sempat ketemu banyak musisi besar Amerika. Tapi waktu itu masih ramen. Masih. Oh iya. Siapa dong? Yang nyaman dulu ya. Lou Rolls. Oke. Itu Lou Rolls itu nyanyi hitam. Al Jiru juga om ya? Al Jiru. El nyanyi sama aku. Oh iya. Dia. di Captain's Hotel. Captain's Balak atau apalah. Itu orang paling. Gimana om? Cerita tentang pertemuan. Jadi saya, dia sudah nyanyi di situ. Oke. Tapi dia guest gitu. Main gitar. Semua gitarnya. Show-nya dia sendiri. Luar biasa. Luar biasa. Dan orang paling maiz. Dia datang kemari. Cari saya. Kayak anak-anak band apa itu. Mau dicari sama Al Jiru. Aku nggak tahu dia du-sini. Very humble guy. Ada panu-nya. Balap. Ya. Yohan. L-Jiru. Itu panu-nya L aja. Sempat nyanyi bareng? Iya. Kalau nggak salah. Summer time. Summer time. Itu orang-orang saja mancahkan sendirian. Kedua. Ada fotonya ilang. Saya terlalu. Ini ya. Luar biasa. L0. Aduh ada beberapa lagi. Saya sudah lupa. Tapi yang agak dekat itu Luar biasa. Karena kalau dia nyanyi. Kita kebetulan aku dikontrak sama grup yang kayak cari bakat gitu lah. Oke. Satu ini sama Lou Rawls. Lou Rawls itu tuh. Dan Lou Rawls itu sangat terkenal lulus-nya ya. Kalau sama Andy Williams. Oke. Semua daripada mulai gitu loh. Kita bicara tahun 60, 69 ya kan, 70. Jadi sudah diagungkan tapi belum kayak sekarang. Waktu itu setelah itu habis tahun 70 mereka tuh menjual gitu kan. Jadi kalau orang. Mungkin Alphys Presley aja yang terlalu. Udah jauh di sana ya. Iya. Kalau kita ikut nonton Alphys, nggak ada bagusnya. Iya. Karena dia buka mulut, penontonnya. Wah. Ibu-ibu pakai anak kecil, bukan ibu ya. 20 tarah. Ikut teriak. Kalau orang lain mau ke Alphys. Enggak. Semua waktu saya di Las Vegas. Nah itu oke. Nah itu orang ikut di hotel ya. Jadi agak ini. Tapi Los Angeles. Kalau di Palladium dia main ke gimana. Dua kali aku nonton. Dan ya ke dalam. Dari muru. Dari jantemen. The king. Wah. Dia berhenti hanya seuntungnya. Tengah. Lagu berikutnya adalah. Keren. Wah. Teriak lagi. Wah. S**t. Begitu terus. Ini bayar udah mahal. Orang akhirnya. Ah sudah lah. Zaman dulu sound systemnya beda sama sekarang gitu Om ya. Masih ada di panggung biasanya ya Om. Masih ada di panggung. Jadi dia punya suara kan nggak terlalu seperti bahku sekarang. Ya kedengaran itu yang teriak. Aduh. 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 Sampai selalu pada dia pulang. Supaya jangan sampai orang gerombol. Artis has left in the States. Menghadang ya? Jadi dia kalau selesai, dia kadang-kadang angkuan balik. Terus selesai itu mobil ditubuh. Nggak lama lah. Nggak keluar ya. Luan biasa. Oke. Dan eskima dulu ya. Andy Williams. Ada beberapa yang sudah nggak terlalu begini. Tapi pada zaman itu ya. Oke. Apa yang akhirnya membuat Om kembali ke Indonesia? Karena kan kalau saya baca dari majalah atau lihat dari film dokumenter gitu. Era Om ke Amerika itu kan industri musik hippies gitu. Di sana lagi. Apalagi di California kan. Om di sana kan di Los Angeles. Itu lagi flower generation lagi. Betul. Nah itu. Lalu si ini baru-baru muncul sih. Yang akhirnya jadi sensasi tuh. Apa yang kecil tuh siapa namanya tuh. Yang perempuan tuh. Madonna? Bukan. Oh Madonna belum. Hmm. Ah. Dia kalau nyanyi. Wow. Rock ya. Oh. Oh. Dia tuh. Dia yang. Wow. Menarik ya. Dan band-band tuh rambut panjang ya. Yang masih. Ya. Led Zeppelin. Oh iya. Mereka itu. Ah. Saya mau kasih tau. Yang saya agak bicara deket itu sama. Legenda. Yang hitam tuh siapa namanya. Hendrix. Jamie Hendrix. Itu gimana lu? Kita rekaman. Waktu saya gak rekaman sama itu. Di satu. Apa? Studio. Di sana studio tuh kayak. Ya. Ratusan kan. Oke. Dan studio tuh agak termasuk bagus gitu. Ya. Kadang-kadang. Kalau dia lagi on. Dia ngomong. Hai. How are you? Oh. Jamie Hendrix. Waktu itu belum kayak Jamie Hendrix. Belum jadi. Dikultuskan kayak sekarang. Ya. Dikultuskan. Sering. Minum gitu ya. Dan gitu. Kamu mau minum apa gitu. Dia bilang. Dia bilang. Oh. Coca-Cola aja. Dia bilang. Satu hari. Mau rekaman. Ya. Malam terusnya saya sudah lupa. Agak gelap itu. Jadi kalau rekaman itu supaya kita gak seperti ini agak nampunya. Mau rekaman kok. Operator bilang. Bob, what's that bunyi-bunyian? What's that sound? Apa ya? Memang kayaknya. Wah. Jamie Hendrix lagi. Lagi. Apa? Hai. Hai. Ketiduran disitu. Di pojok. Jamie Hendrix. Dia tahu nama saya. Al Jero. Andy Williams. Yang saya penong. Tahu bah. Kita artis gitu. Ada yang udah lupa namanya. Tapi kena ini ngom. Kena pengaruh. ACID. LSD. Era-era itu ngom. Di California. Untung saya belum. Saya tidak pernah kena. Karena. Kayak Jamie Hendrix ya. Wow. He cannot live without drugs. Ya. Or alcohol. Tapi. Kadang-kadang dia. Untung saya. Tengok. Mautnya kese kasih. Ya kese. Wah. Benamp. Benamp. Wah. Benamp. Anjing ini yang. Mabuk. Di satu studio yang sama ya. Dengan Jamie Hendrix. Luar biasa ya. Dia main. Itu gitar tuh. Whatever he wants. si fix up, sampai dari yang bisa gitar bunyinya jadi gak ada deh, gak ada tapi apa yang akhirnya membuat pembali ke Indonesia istri karena aku salah menurut dia kan pergi penari kesana, berapa kali dia kayak tetap disitu jadi aku mau nikah maksud saya balik nikah pulang lagi ke New York tapi karena keluarga genderal ditentang karena ada agama tinggal satu-satunya jalan adalah lewat pengadilan dan pengadilan itu udah diini sama mereka jadi udah dibilangin mereka gak setuju nah untuk menghilangkan itu keberatan orang tua harus lewat pengadilan akhirnya keputusannya setelah bolak-balik berapa kali itu keputusannya karena si Yosin sudah akil balik tidak bisa dilarang oleh orang tua itu keputusan keputusan mengadilan setelah rumit banget bulanan iya nah itu itu membertahan gandiannya mau nikah akhirnya rekaman disini jadi semua gitu oke dan itu jadi sejarah ya jadi akhirnya banyak lebih banyak duit disini jadi gak usah kebalik berarti momen Widuri jauh setelah itu atau pas momen mama masih jadi ini ya belum nikah kita ya waktu itu Widuri belum jadi dia jadi masuk yang waktu modelnya itu saya nyanyi Widuri waktu ini meledaknya kayak gila oke nah itu sehingga dapet duit banyak waktu itu kan kemudian sebetulnya lebih banyak karena lagu Widuri itu seluruh Indonesia saya jalani iya kan oh you name it I have been there dan yang saya denger ceritanya om Bob sebenarnya si penulis lagunya tadinya tidak diperhitungkan gitu ya jadi begini ceritanya kan waktu itu ada Arianto Arianto Tommy siapa namanya dari Remako itu ya ya mesti di Widuri oke Widuri mesti si penulis Widuri itu sempat tidak diperhitungkan gini Adriani jadi Adriani Adriani jadi hampir penuh satu album dateng orang ini sangat masih susah anakku saya omongnya anak-anak si Isra si Isra dianteng gara-gara mereka itu jelek-jelek saya itu marah kasihlah kesempatan jangan di bilang jelek gitu lah terus gimana lakinya Isra Tuh Senja udah deh gak terlalu bagus saya bilang sama dia boleh di rubah-rubah sendiri boleh om Tuhan yang jalannya Yesus untuk zaman itu wow 650 ribu yang gak kasih tau itu si Barca umur tau gak berapa yang terjual saya gak tau umur paling besar itu 650 ribu tahun berapa tau 70 yang gak ada yang melihat itu yang paling dekat itu di Duri 650 ribu yang beritawan saya itu Barca karena Barca sama bandnya juga kopinya ya 650 ribu jadi terjual album itu 650 ribu gak ada lagi yang lebih dari itu di RIT tapi mungkin enggak waktu itu memang jadi luar biasa everybody knows di Duri kalau kita masuk ke pasar baru dari yang jual-jual itu dari sana disini Widuri Widuri semua saya punya apa kepuan lakan kepuan lakan mereka panggil saya Om Dwi jalan gitu sama mamanya mama Om Dwi tapi si nasib si penulis ini gimana ini juga jadi susah ya waktu itu ya kris petikawa itu adalah orang pijari orang paling baik Widuri waktu itu di ASEAN udah ngetok bukan hanya di Indonesia bukan di Indonesia dia pernah disadur ke bahasa Thailand Filipina kalau Filipina oke lah mereka tuh Thailand kan paling enggak ini musiknya kan itu Widui Widui teriak si 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 membuat lagunya itu kita ajak di Singapur kalau begitu meledaknya saya pengen kasih tau ini ya orangnya Adriani dan om ini ya om ya yang saya cukup haru dari cerita itu om tetap memberi kesempatan pada orang yang ditolak gitu ya sebenarnya selalu kepada yang katakanlah yang ditreat gak 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 di 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 dipinggirkan dipinggirkan gitu ya saya tuh otomatis banyak lagu saya maaf aja nih yang kadang-kadang kenapa saya berjaga karena orangnya saya tau mau cari makan jadi bukan hanya semata pertimbangannya karena musik lagunya sehingganya kalau ada orang nge-nyek gitu gitu kan kalau yang ngomong itu orang yang sudah nge-nyek lagunya banyak lo jangan jatuhin dong orang dulu kan juga pernah begitu jadi saya tuh otomatis kayak gembel kan dulu susah deh 60-an 70 itu mana ada yang kayak sekarang udah kayak mobil dan lain-lain gak ada naik mobil apa anggotaan umum jalan dari ujang gede sampai masuk ke studio gitu loh jadi saya selalu troll yang dikatakanlah diinjak pusat dari dulu ya kadang-kadang ini gak jalan tapi om ada feeling kalau yang kayak ini ini lagu bagus sebenarnya atau kayak biduri itu sayang sama sekali gak ada kalau ini gak boleh gitu ya hadriyadis sampai sekarang masih hubungan iya memang suaranya jelek anak jadi waktunya oh orang di suatu senja agak lain gitu loh adriyadis adriyadis itu om butuh berapa lama untuk bisa akhirnya rekaman itu dan zaman itu sebulan kali dua minggu paling dikit tapi bisa diikuti waktu itu kan diikuti suara bukan masih belum ini dulu belum suara pembaruan dulu apa sih namanya itu sinar harapan sinar harapan itu ada kompas juga ada tanggal lagu lagu-lagu populer ya lagu Indonesia itu saya lihat berkembangannya tak cocok sekali dan yang saya bersyukur sekali lagu yang satu yang saya senang yang yang bikinnya juga baru meninggal siamsir lagu kerinduan itu satu dua belum pernah gue ditanya satu penyanyi yang sama punya dua lagu nomor satu dan nomor dua di album yang sama si Eugene itu bilang belum pernah Eugene Timothy ya ini yang Rimaqo ya atau ayahnya dari Lala Timothy sekarang ya artis anaknya juga sama Marsha Timothy jadi dia bilang gak pernah ada dari laki-laki I'm lucky kan dia yang duitnya banyak iya kita dulu bayarannya maaf aja deh makan dua tiga kali di restoran habis sempet nanya om Hiduri itu sosok siapa sih gitu tanya sama Adriyadi gak tau saya gak pernah tanya gak pernah tanya tapi karena dia sebagai madal orang selalu menginginkan pekujaannya dia istri om kembali ke Indonesia setelah gegap gempita Las Vegas dan Los Angeles New York apa yang om lihat industri di Indonesia pada waktu itu industri musiknya yang kurang mungkin yang ya seperti apalah iklimnya gini ya keterbukaan yang saya merasa karena saya merasa di luar ya itu jandernya tuh banyak dangdut kan baru akhir-akhir ini iya kan waktu saya tuh belum ada ya di jemuh itu orkes Melayu yang masing Melayu gila gitu kan saya otomatis akan rasa keadilan saya kenapa sih itu gak saya karena waktu itu ada lagu tunggu 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 kok gak dapat kesempatan gitu kalau di Amerika every kind of music dapat kesempatan karena orang Amerika ya terbini dari segitu banyak bangsa jadi pasaran ada tapi kita kan orang Indonesia silahkan saya tuh yang itu jadi saya bilang kok begitu banyak musik dulu waktu saya itu mulai nyanyi itu lagu pop ambil gak ada pak lagu daerah iya Maluku tuh maju kan lagu-lagu daerahnya daerah bagus banyak daerah kawan pertama itu lagu mande-mande pasti Maluku paling dulu kalau lagu lagu Ismail Marzuki gitu-gitu ya lagu nasional susah susah Aryati di wajahmu lu lihat itu waktu saya masih main apa RFI bentang itu itu terpaksa nyanyi lagu itu tapi ya itu tapi ya itu namanya juga ekonomi karena itu kurang laku ya gak dapat kesempatan ya Oma Irama contoh Oma waktu itu kan belum terkenal dia itu lagi rekaman saya datang disuruh keluar dia itu dimana kejadiannya Rimako oke karena belum gak ada munculnya gak ada duitnya kan gak ini sama namanya Rimako sama si Eugene Eugene itu punya dia yang kasih kesempatan sama Dangdut itu sama Roma itu itu saya buka topik sama Eugene tapi ya maaf-naaf gak bisa diinikan juga dia lagi rekaman dia lagi tunggu enggak-enggak Oma tapi duit duit yang bicara kalau waktu saya ada orang yang lebih besar dari saya mungkin saya juga keluar dulu ini bintang gue duit gue nih gitu kan Oma maaf ya sementara nanti kamu itu luar ini menggambarkan gimana popularitas Om waktu itu 70an itu ya tapi saya dari dulu pengen semua lagu pengen apa aja jadi Om embrace any any kind of music itu yang saya sayangkan money talks industri itu industri jadi gak lagi ini bagus enggak laku enggak gitu setelah om agama dangdut semua dangdut ya kan jadi money talks tapi Om sendiri sebagai penyanyi yang udah top lah ketika itu ada ini gak sih Om ada dorongan juga untuk lebih banyak menulis musik ini deh ini banyak yang tanya saya juga ada saya kadang-kadang mau makanan saya udah nyanyi tahun-tahun saya takut tuh kalau saya bikin nempel dari lagu lain saya bikin jadi ini alasan Om Bob menghindari menulis lagu saya ada oh ini deh gue bikin terus saya pikir ini kok bau bau-bau-nya ini karena udah jadi bang ya iya kepalanya udah jadi bang lagu ya jadi ah gak usah deh kemudian ada satu saya rasa mereka cari makan itulah kayak Adriadius itu contoh aja bukan hanya ini kenyataan bukan ngomong maksud orang yang sangat sederhana itu kayak ada lagu masing-masing dar dor dar dor lagunya nah itu perasaan saya let's get them a chance jadi walaupun orang waktu itu udah dipopuler tapi tetap ini om ya punya rasa untuk memberi kesempatan siapa saja gak terlalu sequestis ya iya nah tentunya kita bangga orang adik kita yang jadi hebat sekali bener-bener nah itu kan waktu mau meninggal yang dia panggil cuman aku sedekat apa dulu dengan almarhum selain ngeband bareng di pros ya selebihnya di luaran dengan gol dan waktu dia lagi sakit-sakit istrinya ternyata bu si dia panggilnya bui bui minta bu ikut sama dia lah kita akan ada anak-anak musik selalu aku dia itu ah jauh gak ada tapi dia ngerti bahwa saya itu senior dengan dia walaupun kita bersaing gak katakan lah bersaing dia waktu sakit juga waktu meninggal aku Harvey telepon pagi-pagi kayaknya bui minta karena saya masih sering ke rumah sakit apa main kan deket kuri cenewe saya cek kan deket saya di kontak labu kuri cenewe oh saya tanya ada yang namanya brusi dicek di tempat yang orang sakit kan gak ada tapi saya cek saya kesana itu kan putih ditutup semua ada 4 atau 6 deh kalau gak salah waktu itu yang disana saya buka-buka dia saya buka-buka dia ketika keempat oh iya ada dia udah sampai saya urusin waktu itu dia belum nikah tapi sudah jadi sampai selesai saya udah capek duduk dia sama mobil apa itu ambulans dibawa ke rumah setelah dia dia meninggal baru itu yang namanya latawan ngumpul di depan saya tuh yang menemuin saya anaknya Pak Lenina si Johan ya kita aja ngurusin dia kalau di industri sendiri atau di dunia musik sendiri sahabat yang paling dekat dengan Om Bobs ya kalau bisa cerita saya terus tolong aja saya gak agak mungkin pembawaan saya gak ada yang dekat sekali itu gak yang kalau ngobrol nyambung punya chemistry gak ada sama artinya sama bagi saya orang juga bilang kamu kok ya ada ya temen-temen lah lebih banyak rumah saya ini orang mahan lalu ada kalau dari semua lagu selain Widuri yang Om punya kesan dalam banget apa? Widuan bisa gini ya proses kreatifnya waktu itu gimana sampai akhirnya rekaman lagu itu terus siapa yang menyodorkan si Yasir Syam itu juga oh sama kayak Widuri jadi mereka belum ada jadi saya senang gini ya saya sayang gue boleh tanya si sepatu Adrian memberikan kesempatan kepada mereka yang mau di jangan jangan deh saya gak mau kamu dulu juga begitu kan fight untuk dapat kemungkinan lagu itu dinyanyi jadi saya dari dulu jadi sama temen itu gak mungkin yang dari Surabaya juga ada meninggal karena dulu Surabaya itu sama Didi Pondah yang bukan usik mengalap tapi yang namanya konco gitu gak gak ada terus tadi yang kerinduan tadi gimana dong oh iya Yasir Syam itu juga gitu oh ini ada lagu tapi gak dikelangin jelek sama kalau satunya itu iya tapi saya aduh aku suka dan Yasir kalau nyanyi bagus tuh anak jadi dengannya itu sudah enak enak kalau Miduri kan di suatu senjata apa gue lemes aduh paduk Miduri turuk kamu kok sampai hati yang masuk berarti begitu lagu itu meledak malu juga omnya yang menolak bukan malu mereka ya ya sudah gak adanya begitu kan tapi ya itu kayak si ini juga tapi Yasir memang waktu nyanyi sudah bagus tidak kayak biduri tidak kayak biduri biduri itu mana dibilang itu karena aku mengengkel kan kalau dikasih juga masih baru eh kerinduan terima kasih kerinduan di dalam hatiku menangis di dalam hatiku menangis itu enak banget iya bisa begini biduri kerinduan gila om kalau seorang om bub tutup oli itu kalau dengerin musik yang udah di tingkat menikmati banget bisa ya sampai gimana tuh menangis atau pas rekaman juga mungkin ada momen-momen gak sampai begitu ya tapi saya denger denger kayak sekarang saya kan banyak di tempat biduan jadi saya sering ke FB ya melihat American Got Talent British Got Talent X Factor gitu itu saya kadang-kadang saya nangis karena wow bakat itu banyak banget suara kopi tapi saya aduh saya terus tangannya mungkin kebapak zaman ya tapi dari semuanya mereka udah gak empat saya tuh kagum kelihatannya kayak kuple gitu begitu dia buka mulut saya kadang-kadang terima kasih mereka dikasih kesempatan kalau Indonesia siapa yang om kagumi dari suaranya musisi penyanyi mungkin bergeri yang muda-muda yang sekarang-sekarang terlalu banyak terlalu banyak afghan aku suka oke yaudah gak ada lagi karena afghan aku itu lah dia bagus suaranya suaranya bagus walaupun dia itu agak dalam pergaulan kurang enak karena orang tuanya dokter kan jadi bukan artis itu anak juga sekolahnya di Singapura UI juga jadi dia itu gak tau tapi suara wow anak-anak perempuan sekarang so many sampe apa nih tapi gak masuk namanya kebanyakan saking lontor lewat lontor lewat gitu ya omnya tunggu namanya siapa ya kadang-kadang gak di masukin cuma nama ragu aja tapi ada yang menang wanda nama benny gitu aja gak seperti dulu si Rangka Jinji si apa namanya Citi Puspa Lili Suriani Lili Suriani itu kan si Ayrap itu nyanyi bagus banget Titi Subairjo oke tapi Lili sebenarnya dari dulu hebat suaranya asam strong apa lagi ya gak terlalu ini ini yang nyanyi di Australia lama kenapa ma lagunya gak banyak tapi sangat ini ini aku ya oh Raysa Raysa saya suka kalau sama sekarang saya bicara mengenai penyanyi kita seneng gitu si sapa manis sekali orangnya suaranya manis oh gak kenapa saya bisa gak oke kalau udah di kamar kalian gak pergi oh ini penceng gitu lalu saya bilang kalau orang tua begitu ya supaya dimarah-marahin karena itu lupa om om sendiri kan udah ngelewatin dari jaman Bung Karno sampai Jokowi presiden founding father gitu sampai yang ketujuh sekarang bisa cerita gak masing-masing ada pengalaman menarik apa menyanyi di depan presiden dari masa ke masa kali tadi bicara mengenai Soekarno pertama kali waktu saya masih kecil terus saya kenal dia lagi waktu hari hari armada waktu itu dia bawa istri yang kedua itu yang baru sekali gitu setiap orang ibu-ibu dari Yala Senastri itu udah salah salah tingkah Fatma mati gak dibawa dapatnya hari ini kan jadi dan Pak Bung Karno tuh senangin lagu apaan lagu-lagu Ambon Lensok oh Hirama Lenso ya kalau dia ada dan dia kan agak nesu karena istrinya kerasa sekali gak di gak diterima gitu kurang diterima nah jadi larinya ke Lensok liat ke atas Lensok musisi langsung main Ambon-Ambbon liat kebanyakan Lensok makanannya udah tuh musisi Ambon gila tuh itu Sukarno sehingga-sehingga waktu dia pernah bilang kamu jangan lalu baratmu dulu dengan 10-12 Pak Harto never talks oh yang banyak ngeceh ibu cim kita nanti ke pulau di bawah ke pulau pulau seribu dan sini adiknya adik dirinya sama tuh yang punya kan Trabawas apa sih namanya ini ya beginian jadi butin yang antar ya bawa ikut nyangi aja apa requestnya kalau butin apa buktin buktin sebenarnya biduri sama dia seneng oh ada lagu barat satu yang dia seneng oh Deo itu loh yang lagu Deo itu gacauannya kamu juga gacauannya aku jadi itu bagian dari show saya itu selalu ada i go back to ya itu dan ibu tin tuh manis dia bukan katolik tapi dia brought up katolik jadi saya kan sering nyanyi kalau dia ada dia sampai orang kan berdiri ya cuman begitu ada pastor atau apa dia jalan sebeg orang menghormati banget iya dan orang itu kan dia katolik saya mengalami itu liat iya kasihan tapi dia ya karena dia dia jadi otomatis ini yang jadi itunya dia i never forget 2-3 kali setiap ada pastor lewat bukan kan perlakilan dari vatikan ada kan selalu ada diundang juga iya karena mereka kalau negara dari negara-negara lain juga besar nah vatikan ini gak pernah gak dia lewat kalau dikaren aku dalam yang lain lagi berdiri dia itu itu butin butin tuh orangnya kalau marah kelihatan gitu kalau fatmawati kan gak terlalu ya dan dia fatmawati gak terlalu menonjol gitu hati ini ya hati ini tuh termasuk aku sayang dia udah ada itu sayang sama aku ibu arti ini sama ibu ada malik ibu ada malik dekat sama ibu ini kita terus selalu kalau dia itu aku ada senang dia hati ini jadi di suharto paling lama tapi yang paling sering ajak saya nyanyi itu SBY oh oh tapi kadang-kadang udah gak lagi ada kesenangan waktu bertanya buat persidakannya saking seringnya dia-dia lagi gitu ya kalau Pak SBY requestnya bijis atau pokoknya ada saya mungkin ibu Ani ya yang itu ya ibu Ani tuh favorit saya malam tuh kalau kita lagi ini dia datang kita kan di hotel ada ibu Ani terhun balik lagi ke apa tuh istana Bogor Bogor datang lagi nemenin dia nanti ada saya punya teman-teman dari ini saya perkenalkannya dia-dia dong paling paling lama paling banyak dia terus abis itu sebelumnya dia itu ada satu Pak Habibie Pak Habibie lagu favoritnya iya kalau gak jujur ya apa lagi dimana-mana aku lagi nyanyi lihat pada lihat naik alah dia aku ikut ya disitu dia ikut terus kadang-kadang orang-orang udah bilang Pak Bog hari ini Pak Pak Habibie gak ikut nyanyi gak mati gue untung lah dalam istana kan habis itu saya nyanyi lagi lihat lagi kepala-kepala orang ikut ini ya udah sampai di samping baru tadi dibilangin dia gak akan ikut itu itu Habibie kalau SBY saya gak tahu kenapa kok saya udah bosan megawati Abdurrahman Wahid megawati kan dua kali Gus Dur juga Gus Dur kan saya bilang iya Pak foto baru aku Jawa nya keluar ya Jawa nya keluar Jawa nya keluar Jawa nya keluar itu Gus Dur itu tuh saya laku laku jawara dulu saya ada rekaman laku jawa karena ada dia akhirnya ngapain lagi aku udah lupa apa lagunya yang lainnya tuh pring podo pring do pod iya itu deh kalau Bu Mega Bu Mega aloof orangnya gak terlalu peduli gitu lah dan dia juga paling satu kali dua kali paling ada titik dia kan titik itu suka dia kecil lah kepala negara gitu lah habis Bu Mega SBY kan itu paling banyak saya Wui Bogor di mana SBY SBY diganti oleh kau sekarang ya Pak Jokowi sebelumnya SBY Pegawati jadi Bung Kherno itu kalau bisa jangan terlalu banyak Pak Guberat I don't ever talk Ibu Habibi ingin ngelong dengan saya SBY gak habis-habis tiap kali Pak diminta istana kalau Pak siapa sekarang ini Pak Jokowi waktu dia gubernur masih di Jakarta tapi dia pernah waktu saya lihat terakhir ini saya lihat dia undang antara lain si Ambon siapa namanya yang dari Makasar Pak Yusuf bukan penyanyi siapa mak selalu begini sama aku itu nah itu sama siapa bukan Ambon Edo Papua Papua Carve Alvi sebelum Alvi sekarang masih nyanyi oh God Pop tapi itu jadi dia bawa gak tau dimana di istana Pak Jokowi secara dia presiden terus si nah itu nyanyi lagu biduri terus aku bilang bukan lagu dia terus akhirnya dia bilang saya ingin terkenalkan penciptanya adri-adri di barang maen terus dia bilang iya saya dulu senang lagu Bob Dutupuli saya masih di SMP biduri orangnya memang karena saya jujur dia di atas segalanya Pak Jokowi dari karakter kepala negara semuanya kepeduliannya kerja kerasnya above all dia bukan pencuri si presiden sekarang membelanja dia berhenti kalau gak salah tinggalnya itu di pantaran kali dan tidak berubah yang ibu sahabat kita ibu omega yang mau naikin anaknya sampai nangis dia bilang Pak Jokowi itu kerjanya sampai udah kurus kok masih dia ini dia sampai nangis padahal dia mau naikin anaknya kan tapi akhirnya harus mau gak mau kita akuin Papua yutanya ada orang yang satu ngomong jelek malis siapa di maki habis-habisan sama orang Pak Tua tau gak dari seluruhnya cuma satu yang pernah disini yang bikin stadium bikin jalan segala Jokowi insinyur Jokowi yang satu bilang Jokowi sama Jawa Tengah itu Ganjar itu dia musuhin karena merampok orang gila dia dulu anggota Komnas HAM oke balik lagi jadi 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 kalau saya cuma cara mengenai dia karena dia bilang dia nyanyi di juri saya kasih SMP semoga nanti ada kesempatannya langsung ya kalau ada waktu mungkin saya terlalu tapi gak apa-apa tapi ya saya tuh mengidolkan luar biasa tapi kalau Om selama di industri dari tahun 50-an sampai sekarang apa cita-cita seorang Bob Tutupoli yang belum terjadi belum tercapai saya puji Tuhan lalu istri saya bilang Alhamdulillah teranggungkan banyak yang saya dapat itu yang bertarian dengan penyanyi sebagai penyanyi ada penggemar saya yang telepon kamu lagi ngapain apa-apa di rumah Pak loh kamu ke ini deh ke perusahaan besar saya datang ke sana saya kena help you kenapa setiap saya disutui sama Pak ini kemarin oh dapat jadi agen dari ini Pak Jarwo Pak Jarwo Menteri Kehutana itu saya lagi berusaha selalu nyanyi saya pikir kayak ibu nanti gimana kita saya berusaha bikin pembalungan rumah di Bengkulu satu hari Pak Jarwo itu jalannya itu terhambat dia mau di Bengkulu karena trek saya masuk jurang saya punya satu aja terus dia tanya itu kenapa sekolah begini dan ada yang bilang itu Pak treknya Bob Tutupuli jadi dia dengar dia terharu karena aku mau sampai masuk ke sana Bengkulu ya panggil yang jadi yang ganti yang jadi Pak Jarwo mau aku datang ke Pak Jarwo di Juran Manusia di Harga saya itu macet gara-gara kamu itu yang malah perlu ditanya kenapa kok harus begitu kan kamu penyanyi saya bilang ya pak nanti gimana nanti kan saya kan nyanyi itu gak bisa tahan sampai lama saya dulu lihat teman-teman yang gila tapi dia sudah ada di Kepanai dapat satu daerah keputaran di Maluku gak sih sama saya akhirnya saya punya tim berido jadi hal-hal begitu karena apa karena penyanyi membuka banyak jalan dan saya don't know banyak penyanyi yang yang terkenal yang begitu jadi kalau mau bilang apa my god saya berdoa presiden presiden luar negeri prins bernard you name it pak hingga kemudian saya gak terlalu ngoyo saya harus duit karena bisa hidup dari yang lain tapi karena kalau anda tanya apa lagi saya itu bersyukur nyanyi itu yang buka jalan lebih sayang kita mau setuju kanan nyanyi jadi Tuhan kasih gak ada rencana ingin menonton dari bangku penonton konser lagu selalu kalau ada saya saya walu kalau ada yang bilang ini penyanyinya ada di sini yang terakhir ini dua nyanyi penyanyi juga apa tapi sudah gak ada lagi saya masih bisa bener sumpah tapi jalan gak bisa gitu loh jadi sudah enggak apa lagi luar negeri yang memakili Indonesia sebagai penyanyi kecuali kecuali negara-negara Eropa Timur oke yang Eropa Barat oh my god jadi semua sudah gitu gak ada lagi pengen itu lagi enggak kalau berkolaborasi itu ada pengen suatu hari atau yang belum kesampean nyanyi bareng siapa atau menyanyi diiringi musisi siapa itu juga enggak yang kenal-kenal terkenal jazz itu Boobie Chan semua 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 sudah dalam masa saya aku ada di sana sehingga untuk apa lagi pengen bagi manusia diapas terus tapi enggak mungkin saya cuma bersyukur bahwa I'm still around itu aja dan saya terharu kalian juga disini karena penyanyi sumbang sih yang besar betul iya jadi yang dapat penghargaan itu dari presiden siapa ya SBY kalau enggak salah dapat pengakuan dari dia sama itu banyak juga punya idola mereka ada tapi saya enggak terlalu yang suka ini loh dari ini berkadang aku cari dimana tuh saya dapat penghargaan Singapura Malaysia Thailand Philippines semua dapat pernyataan hormat kepada di sini di Indonesia udah enggak terlalu sesuatu ya untuk ini aku di sini enggak saya berbicara tentang itu tapi saya kadang-kadang juga sampai istri saya juga kok enggak kamu Sinton enggak terlalu important gitu bersyukur aja sampai sekarang saya masih bisa saya juga lihat terakhir temen saya si Pusandrat mau meninggalnya sangat terakhir bulan lalu ya terus saya masih telepon dia karena saya dia sendiri aku telepon yang suka bahasa Jawa dia telepon saya ya mas aku oke lah saya bilang ada yang jaga enggak ada pembantu katanya pembantuku yang aku rasa turun kamu bisa jawabah enggak bisa sakit kamu sakit aku bisa Surabaya ya mbak ya Surabaya aku dendam gitu aja deh terus ya apa namanya itu kus gitu ya aku orang satu rumah terus saya pikir saya juga sekarang tidur pakai obat tidur tapi dari dokter jadi kontrol gitu terus saya bilang ya kasihan sama dia saya ada apa namanya mak so aku 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 baru dokter aku bilang so apa mas dia enggak berani lelap dan lain itu dia takut betul jangan-jangan harus pakai dokter itu 3-4 hari 3 hari sebenarnya dia meninggal dia telepon saya kan teleponnya lewat itu waktu dia terus saya mau telepon terus dia oh dia lagi telepon mas saya suhun sekali kenapa saya sekarang agak terbantu gitu terus dia meninggal anak saya keluar dari situ kita lagi makan ya terus anak saya bilang ma confirm istri saya langsung inna lillahi kenapa itu itu sangat kuat itu berapa lama jedahnya om dari om kontakan sampai akhirnya akhirnya 3-4 hari sampai seminggu ya 3-4 hari seminggu sebelumnya saya saya telepon dia karena kasihan itu siapa yang jaga ya anaknya di salah tiga ya anaknya si wanita disana anda di Bali dan pokoknya selesai saya telepon dia ngomong-ngomong gitu aku udah isu turu terus 3-4 hari sebelumnya di telepon aku udah isu turu sedikit-sedikit saya bilang ya tapi kamu jaga-jaga jangan lebih dan itu enggak mas udah itu terlake terus inna lillahi itu sedih jadi saya bersyukur mereka selalu ada di saya dan kalau walaupun si wan capek yang tidur melur ada sih yang kesikir-kesikir dan si wow dan si kus enggak 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 cucu cuma satu anaknya wanita anaknya boleh main bisa nyanyi juga jadi kita agak deket saya sama saya tahu dia ngapel Hertha itu waktu saya temen baik sama kakaknya Hertha si Muhsin kita pengennya dia Ujah saya tahu ya tuh si saya tahu itu siapa sih itu yang lagi ngapel Hertha itu nyanyi juga jadi maksudnya masih sekolah di Jabatan itu saya tahu dia mister simpatiko senyum enggak aku nesu loh masakmu tak mau saya hiyangin enggak bisa pembawaannya dia memang sama setiap orang yang baru kenal aku ya seru susah amat begini tapi dia dari sononya kadang-kadang saya enggak mau tapi ya oke om terakhir nih om aku pengen tanya aku cek di platform streaming lagu om Bob yang paling banyak orang dengerin terus kisah di belakang waktu rekamannya gitu om jadi om nostalgia recall lagi memorinya kalau tadi kan soal Widuri udah ya ini kan aku ambil lima terus kemudian kerinduan juga udah tadi diceritakan ini ada berarti ada bangapati ada maaf itu waktu masih rekamannya itu di surabaya yang mengapa tidak maku berarti sebelumnya lagi jauh sebelumnya karena saya bilang atau lima puluhan itu bina karya sama didi Pak Tirane rekamannya di RRI olah di Rokananta saya nyanyi sama Bianca atau Tirane udah satu album itu lagu-lagu Maluku saya dua atau tiga saya udah lupa Bianca yang lain itu lagu dari siapa yang menciptakan terus lagu-lagu daerah mengapa tiada maaf itu oh lagu mengapa tiada maaf kalau tidak salah tinggi gunung seribu janji itu siapa emak yang ada di cikini di cikini ada yang nama bukan sayang yang nama si itu Arzuki siapa? Dalaman Tim Ismail Marzuki mengapa tiada maaf tinggi gunung seribu janji itu kan namanya kan ya tinggi gunung seribu janji dari mereka selalu mengatakan memang tidak tak betul itu kan khas banget ya suara om menyanyikan dan langsungnya itu saya rendahnya kuat salju nah itu yang ada tidak tak betul itu peras lalu mengapa tiada maaf itu banyak perempuan-perempuan itu mengapa tiada maaf ya perempuan-perempuan bagi mereka juga iya kadang-kadang putus kan minta maaf iya manis dan sayangnya juga banyak om yang dengerin manis-manis jadi kadang-kadang mesti tanya yang mana itu persiapannya gimana dom manis dan sayang masih inget nah yang jadi persoalannya ini begini ya dulu waktu itu kita gak punya ini kan yang kita besar bawa harus pakai apa tuh dita kadang-kadang jelimet banget carinya aja wah yang mana saya katakan ada kelebihan saya atau enggak tahu yang kasih yang atas dua-tiga kali saya dah hafal jadi sampai dori ini gak bisa sehingga banyak lagu itu saya gak tahu siapa yang bikin yang muncul yang saya kenal jadi dari label gitu ya dikasih tahu ini ada lagu ini terus biasanya diperkenalkan oke ada nama-nama lagi yang saya terlupa lah itu itu dikenalkan mereka terima kasih om gitu gak terlalu banyak ini dan harus anda ingat ya waktu itu kemajuan teknologinya itu masih sedikit echo lebih banyak kita sendiri yang efek padatnya karena sekarang kan mau ditambahin aja bisa suara jadi jadi enggak bagus dulu harus pakai gitu manual nyanyinya sendiri gak di bisa di panjang enggak ada yang kedengeran gitu kan karena dan saya masih ingat salah satu yang saya ke anda tanyakan kita gak pernah tahu siapa yang mengeringi kan udah siap kan udah oke kasih tahu sama di siapin lagunya terus tanya ini siapa kan lagunya itu masih belum bagus artinya dasar doang gitu belum dipoles enggak dipoles enggak ada backgroundnya apa dan dulu enggak seperti zaman-zaman setelah itu yang organ itu bisa bunyi kayak orkestra kan enggak tapi kemudian nyanyi ya itu hampir gak kelihatan penyanyinya kenapa karena mikrofonnya terus gede gitu nutupin muka lalu itu kan sebetulnya speaker gitu terus pakai kaos kaos kaki atau apa kaos baju di ini kan ditutupin kadang-kadang udah bau lagu itu lah ya karena untuk menjaga itu loh jadi kadang dekat jadi filter ya ya filter filter kayak seperti sekarang lu nempel lu masih bisa no problem kan dulu gue terlalu kerah jangan terlalu dekat enggak diatur gila tapi tidak ada saya bersyukur itu yang merupakan untuk waktu itu merupakan suatu yang hebat beruri juga gitu ya jadi mereka itu enggak terlalu mengandalkan teknologi waktu itu you have to be good gak bisa lagi seperti sekarang kan terakhir-akhirnya juga kalau saya rekomen juga baru gitu itu bagus ya nanti gampang jangan-jangan jadi bagus dikasih orchestration mak-mak gitu kan beda banget kalau zaman itu kan suara om yang sangat terdengar laki-laki gitu ya betul laki apalagi orang hanya melihatnya dulu mendengarnya dari radio betul banyak orang yang bertanya-tanya wah kalau misalkan punya suami seperti om Bob Tutupoli dinyanyiin terus enggak ya gitu saya sumpah ya saya sumpah ini ada istri kita ada nikah 44 tahun ya aku nyanyi di rumah berapa kali dia enggak tahu enggak pernah karena enggak latihan enggak enggak pernah karoke di rumah enggak ada kadang-kadang ini aneh ya orang lain tuh enggak comes at the moment gitu loh memang waktu rekaman kan enggak sekali berapa kali diulang-ulang sehingga kita tuh mendapatkan tambahan itu untuk memperbaikinya karena dulu enggak seperti sekarang sekarang enggak bisa bikin suara itu di tek-tek jadi dia nyanyi dua kali kalau dulu kan kalau kita mau dobel kalau enggak enggak persis belak ulang ulang dan ada kenapa harus begini ya lebih bagus ini maunya begitu dobel dia harus direkam ulang gitu kalau kita salah dia bilang maaf ya kita kayaknya itu enggak persis tapi terima kasih banyak teman-teman yang saya tahu yang saya ada kelebihan gitu ya baru saya bantu tapi ada yang minta gitu tapi saya mau dengan bisnis saya kadang-kadang kok banyak sekali sih pak tapi saya bersyukur I have the chance dan bukan juga karena itu saja karena saya sebagai penyanyi diberikan kelebihan kepada si pak Jarwo pada Endrakata Smita sebagai fan itu akhirnya pelancang dia dia kasih proyek saya enggak tahu sebetulnya tapi itu hubungannya tidak ada lain daripada menyanyi saya pikir itu karena om apa pintar pintar menyanyi terus kayak ngari enggak penuh maksudnya kalau ke perempuan pacar atau ke istri karena pintar menyanyi terus merayunya lewat lagu ternyata enggak ya memang memang kita selalu pada waktu itu kan rubah-rubah banyak yang saya sayangin terus saya selalu menganggap di dalam matiku menangis pernah disakiti kerinduan kalau di juri dia oke itu setiap nyanyi om ingat istri ya istri kalau yang lain banyak anak saya langsung kenal pak ini kayak pernah dekat sama papa iya 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 pesan om untuk para musisi muda penerus-penerus om di male singers di Indonesia ya saya cuman karena sekarang itu sudah hampir global dulu kita itu untuk memperkenalkan Indonesia harus jalan i'm happy i've been to many many places banyak sekarang udah enggak lewat FB itu sudah kemana-mana itu kan cuman saya mau minta lebih banyak yang bikin lagu atau yang produsernya itu to fight untuk mereka karena penyanyi itu kadang-kadang gak nembus dia cuman popular aja gitu tapi kalau umpama remaku telepon sama temannya yang ada disana yang adalah produser ada yang punya itu lebih cepat sehingga kita tahu untuk jadi going international harusnya gampang saya lihat ya ini saya gak suka untuk mengatakan tapi kenyataannya Filipina Amerika got talent X-Factor nyanyi berempat si Simon Carroll itu kan paling saya gak suka dia benar hebat produser dan dia kalau gak enak dia bilang udah habis itu aja kan kasih tau kasar gitu tapi yang Filipina habis sekarang saya lihat mereka ngomong ada anak saya namanya ini saya dilahirkan di Taiwan tapi saya berkebangsaan Filipina terus jangan ada salah mereka fantastic kita gak ada paling saya anggun itu juga udah lama jadi sekarang ini yang itu kan saya sedih dalam keadaan yang terbuka begini dimana di mana salahnya banyak sekali makan pekat yang luar biasa di Indonesia tapi ya gimana ya saya itu dari dulu mengidamkan tapi sudah terjadi tapi gak gak karena Sunda bukunya itu dikembangkan dan pasti semua mencintai gitu loh ya kelilingan Jawa Kelenengan Bali tapi untuk bikin lagu ya susah gitu loh tapi kalau bisa dulu dulu saya banyak musik mengikuti mereka aku gak akan ambil mati gak akan lupa jadi di Patria ini ambilnya dari situ karena identitas kita sekarang emang di seluruh dunia semua barat maaf maaf aja ya kan Filipina Rusia apa semuanya barat tapi maksud saya kok ada yang nyantol cuma nagung siapa anggun kok gak ada sedih melihat sekarang ada yang muda itu di Amerika ya kalau yang di jazz ada Joy pianis yang dari oh iya si Joy anak kecil kemudian ke sini juga kan kakinya kadang-kadang gak samper di hip hop ada Rich Brian ada popnya juga ada Nicky ada si muda-muda yang udah mulai bagus lah itu aja karena saya sudah gak terlalu ikutin yang begitu tapi gak ada nyonjur saya mungkin bahan perbandingannya lagu-lagu penyanyi-penyanyi dulu ya jadi ya gimana mungkin saya yang goblok waktu dulu ada Johnny Mattis apa Johnny Mattis itu kan penerusnya Nat King Cole gitu Frank Sinatra sekarang anak-anak banyak yang ikuti dia gitu tapi saya mana mungkin tadi yang kamu ceritakan saya gak terlalu ikuti itu emang masih baru-baru game-nya jauh joy sekarang ada hebang-gepangan yang begituan saya pakai Indonesia harusnya bisa lebih banyak kesempatannya lebih terbuka kenapa Filipina kok bisa merajai Filipina memang di dan Filipina kalau meniru penyanyi luar bisa posis dan lebih bagus lagi iya sampe saya kadang-kadang ya kita harus akui deh saya di Filipina ketemu lama juga kita di Manila ya Mak jadi saya ke Manila kemana tapi harus diakui dia harus fantastik mungkin juga karena background katolik ya gak tau gereja ya dan lagu-lagu tadi saya lihat kamu lagu lagi katolik itu kan ukurnya unbelievable sehingga sehingga kebawa gitu the music is in their heads it's part of their upbringing gitu loh bukan saya menjatuhan kita enggak tapi maksud saya kenapa iya kenapa enggak kok enggak enggak saya buka topi yang satu yang kamu bilang itu saya enggak tahu nanti kita bisa nonton bareng kamu ya boleh ya jadi saya itu karena kadang-kadang itu yang saya sebet enggak membanggakan asalnya gitu kata kan my name is Bob Duboli I'm from Jakarta Indonesia buka who is he he is Indonesian karena enggak tahu orang itu di sana itu kan enggak ditanya J.Lo J.Lo itu orang Amerika Selatan tapi mereka terima enggak ada lagi oh ini dari dia enggak Pak you have to be good itu yang saya mau tadi saya harapkan itu yang Anda bicarakan jadi karena it takes a lot of work ya to get this guy up there karena kadang-kadang they're very good tapi tidak ada yang backup hilangnya dia hilangnya dia ada yang suaranya pas-pasan dapat backup jadi maluin kita deh kok dia yang jadi kenapa sih iya sebagai musik sebagai artistnya iya kadang-kadang ini udah Bob ada dari Indonesia Bob udah senang kan iya produsernya yang hebat itu yang saya saya ingin dan pertama sekarang itu sudah bisa headmaker makes a lot of money iya biar dulu kita tetap punya lebih banyak uang daripada biasa tapi seperti ibu saya bilang nanti gimana gitu loh anak saya mau saya serahkan kehidupannya pada kamu gitu kan itu yang saya harapkan oke bahwa ada Indonesian star oke ada orang bilang oh itu Indonesia Indonesia itu kalau dikarni Mas Lali sampai sekarang Mas Sukarno iya iya lagi dulu sana Indonesia hold on hold on hold on I've heard that before Lali nah Sukarno iya gitu waktu jaman saya sekarang mungkin i hope they talk about Jokowi i'm biggest fan oke oke teman-teman terima kasih udah menyaksikan wawancara Sinduscoop ini spesial banget bersama Bob Tutupoli sampai jumpa di episode-episode Sinduscoop selanjutnya bye bye